Intro Bareskrim periksaan Nindi Ayunda terkait dugaan penyembunyian di Tomahendra hari ini Bareskrim Polri menjatuhalkan pemeriksaan terhadap penyanyi Nindi Ayunda hari ini Nindi diperiksa terkait penyidikan dugaan menyembunyikan di Tomahendra tersangka kepemilikan senjata api ilegal yang buron akan dipanggil Saudara NA kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan Ramadan menyebut pemeriksaan kekasih di Tomahendra tersebut sebagai saksi dalam penyidikan dugaan menyembunyikan tersangka Sebelumnya Nindi Ayunda juga pernah dipanggil sebagai saksi untuk kalsus dugaan kompilikan senjata api tapi yang bersangkutan dua kali mangkir dari panggilan penyidik hingga pada saat pengledahan dilakukan di dua kediaman di Tomahendra penyidik mencinta sejumlah barang bukti dan mengamankan lima orang saksi Dari keterangan saksi penyidik memperoleh informasi bahwa Nindi Ayunda tinggal di rumah di Tomahendra di jalan Intan RSPP Jakarta Selatan Penyidik juga mendapatkan informasi bahwa di Tomahendra selama menjadi boronan pernah pulang ke rumahnya pada malam takbiran tanggal 21 April dan tanggal 1 Mei Berdasarkan hasil pengledahan itu penyidik membuka penyidikan baru terkait pasal 221 KUHP atau menyembunyikan tersangka Penyidik juga mendalami kemungkinan tersangka lainnya dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Ramadan juga menyebut penyidik telah meminta keterangan AR adik dari Nindi Ayunda Hari Kamis telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap AR adik dari NA kata Ramadan Dito disangkakan melanggar Pasaral 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1951 mengatur kepemilikan senjata api dari 15 senjata api yang ditemukan KPK usai pengledahan 9 diantaran tidak memiliki izin kepemilikan sejak ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara pada 17 April Dito Mahendra tidak pernah hadir dalam pemanggilan sebagai saksi maupun tersangka hingga penyidik menerbitkan daftar pencarian orang pada tanggal 2 Mei selamat menikmati 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 selamat menikmati